Halo pemirsa rasis, siapa yang tak kenal komedian Amin yang kerap tampil dengan berbagai pusana unik yang cukup nyentrik? Belakangan ini Amin telah menyita perhatian warganet pemirsa, lantaran berpenampilan bak wanita sungguhan bahkan terlihat seperti boneka. Bayangkan saja dengan mengenakan berbagai kostum disertai rambut palsu dan dada palsu yang membuatnya terlihat cantik dan seksi menggoda. Kalian mah udah tau lah maksudnya, some people suka playing naif ya emang jadi dua pester kan gue konsisten selalu muncul dengan beragam karakter kan. Mungkin beberapa orang, beberapa orang apa yang beberapa orang atau beberapa generasi tidak mengikuti saya pekerjaan gue, mungkin ada sedikit shock ya wajar. Dan gak apa-apa juga emang gue tetep pribadi yang sama kok tapi dengan tampilan yang semakin organik dan versatile gitu ya. Saku mahamannya tetep konsisten. Spesion itu kan spesial ya. Salah satu ya aktualisasi gini aja. Ini juga emang ekspresi dan gue kan gue lagi mikir ya gue viral mulu kenapa lagi gajiin duit ya betul ya kemana aja. Kayaknya harus mulai deh. Nanti lihat ya breakthroughnya kayaknya. Ah bikin kayak yang lain mulu gue juga pengen kayak lagi nih gitu kan jadi gue harus gitu ya. Ah ada lagi nih tapi tunggu aja. Wah siapa yang tak terpana dengan penampilan Aming saat ini? Tentunya banyak yang kagum dengan aksi mantan suami Evelyn dalam berekspresi dengan mengubah penampilannya saat ini. Perubahannya yang sangat signifikan ini juga membuat seorang Susan Sameh. Mantan kekasih Billy Saputra ini tak ayal memuji sosok Aming yang telah membuat dirinya kagum. Nah pemirsa rasis kekaguman Susan Sameh terhadap Aming pun rupanya menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen yang mengira adanya pertanda hubungan asmara antara keduanya. Benarkah ada sesuatu dibalik kedekatan Aming dengan Susan Sameh? Tidak, aku tuh lebih banyak belajar dari kami. Karena dia tuh bisa dibilang, Bisa dibilang kan sangat senior kan di dunia yang tersebut. Sepuh! 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 Tidak, tapi aku ngomong gitu kan cuman aja. Bisa dibilang kan sangat senior. Tapi aku kayak suka banget dengan kepribadiannya Aming yang super duper humble. Tidak pernah memandang orang itu siapa-siapa. Dan dia tuh sangat menghargai menghormati setiap orang. Mau itu orang umurnya di bawah dia atau enggak. Dia tuh tidak pernah menganggap bahwa diri dia ini superstar. Sedangkan dulu waktu kecil aku tuh suka nontonin dia. Dia apa yang enggak tahu ke Aming coba. Tapi dia bener-bener kayak ngerangkul semua. Ke Aming tuh enggak suka marahin, Tapi dia suka memberikan petuah-petuah. Kekas! Hidup tuh harus kayak gini, 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 gini. Kekas! 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 Diketahui Aming dan Susan Sameh ini memang kerap membagikan potret bersama di sosial media. Tetapi keduanya telah membantah isu adanya hubungan asmara. Lantaran kedekatan keduanya tak lebih hanya sekedar adik dan kakak. Bahkan Aming dan Susan Sameh mengaku tengah mempersiapkan proyek besar yang mereka sebut proyek rahasia. Proyek yang super-duper besar. Nah iya. Tapi it couldn't be announced ya. Karena jena single project itu gak bisa di... Gak bisa di... Gak bisa di... Gak bisa di... Gak bisa membuat. Iya. Bakal jadi salah satu dari comeback yang... Menurut kalian proyek besar apa sih pemirsa yang tengah dipersiapkan oleh mereka? Eps, tetapi jika memang di antara keduanya ada hubungan yang spesial ya wajar-wajar saja kan. Terlebih keduanya sama-sama belum memiliki pasangan alias sama-sama single di pemirsa rasis. Padahal Susan Sameh juga diisukan menjalin hubungan asmara dengan atlet bulu tangkis Fajar Alfian. Namun Susan Sameh membantahnya. Nah kira-kira pemirsa rasis mendukung tidak nih jika Susan Sameh dengan Amin? Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment. Pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Saksikan terus. Saksikan terus. Saksikan terus. Terima kasih.